Halo selamat pagi kawan-kawanku semuanya Pagi ini saya akan pergi ke kantor pos Kebun Rojo Surabaya Kantor pos Kebun Rojo itu kantor pos paling besar ya di kota Surabaya sini Untuk mengambil STR STR itu kalau enggak salah surat tanda registrasi dari kansil kedokteran Indonesia Jadi saya mengambilkan STR perpanjangan milik istri saya Nah ini sudah sampai di perempatan deketnya tubuh pahlawan Ini jalan kebutan ya Nah setelah melewati perempatan ini Di sebelah kanan itu ada tubuh pahlawan Icon dari Surabaya Yang kalau kamu ke Surabaya wajib ya ke Surabaya ke Kepalawanya Nah sebenarnya kantor pos Kebun Rojo itu bangunannya pas di belakang gedung BI Bank Indonesia itu Nah di depan itu di sebelah kanan itu ada gedung Bank Indonesia Sayangnya kita nggak bisa langsung lewat depan situ harus belok kiri dulu Muter ya Muter ya Muter dulu lewat kerembangan Karena disini jalannya satu arah Jadi kita nggak bisa langsung ke kanan Kalau langsung ke kanan bisa Cuman tembusnya nanti ke Pasaratung Ke bus Tasiun Semut Nggak bisa langsung ke kantor pos Karena jalan yang sisi di depan kantor pos persis itu arahnya justru ke Indrapura Nah ini kita belok kiri dulu ya ke jalan Indrapura Nah Joglo itu Itu adalah bangunan gedung DPRD Jawa Timur Dan di seberangnya itu ada Masjid Kemayoran Kenapa namanya Masjid Kemayoran ya Karena sini dulu namanya Sekarang pun juga jalan Kemayoran Kalau kesana kalau ke kiri ya Ini ada Masjid Kemayoran atau di dekatnya sekolah takmirnya Saya mencari jalan untuk belok ke kanan Supaya nanti tembusnya ke jalan Veteran Oke ini kayaknya ya Orang-orang baru belok kesini Oke saya belok kanan di jalan Kerembangan Barat Ini kalau terus bisa nyampe JMP atau Jembatan Merah Plaza Atau bisa tembus ke Lontong Balap Rajawali ya Lontong Balap yang sangat fenomenal Yang sangat terkenal Saya kurang familiar ya dengan jalan-jalan di sekitar sini Tadi ada jalan Sangkar Saya mending ambil lurus saja Nanti tembus ke PTPN Setelah itu baru belok kanan lagi masuk ke jalan Veteran Ini daripada kesasar ya Oh mungkin bisa lewat sini Coba-coba aja dulu Oke ini jalan apa Nggak ada tulisannya Kalau nggak salah ini jalan Gatotan Nah disini tuh ada sate Gatotan yang terkenal ya Cuman saya juga belum pernah Yang penting tujuannya nanti tembus jalan Veteran Jalan Gatotan Oke depan situ nggak boleh masuk Iya 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 Sudah Nanti kita ke kanan ya Oh Boleh 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 Oh Sana nggak boleh ya Oke kita masuk jalan ke Panjen Nggak tahu nanti tembusnya dimana ini Kalau nggak jelas ya Ini agak dalam ya Kita belok sini aja Jalannya agak dalam Karena targetnya adalah jalan Veteran ya Nah depan itu jalan Veteran Jadi kalau mau ke kantor pos ke Bonrojo ini Ternyata jalannya harus putar-putar Putar-putar ada SMP sekolahan Saya ini apa tadi Oke itu adalah jalan Veteran depan situ PT ODI Usaha Dagang Indonesia Cabang Surabaya Sek 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 Markas Besar Polrestabes Surabaya Nah di jalan Veteran ini juga Ini ada ya Kantor PJ-nya Indrapura Rajawali belok kanan Oke Ya sebentar lagi kita akan sampai di kantor pos ke Bonrojo Surabaya Baru 6 jam berjalan Oke kita langsung ambil jalur yang belok kanan Kalau lurus itu nanti ya sampai tubuh balawan tadi terus di sebelah kirinya ada kantor gubernur Kantornya Pak Dekar Kantornya Pak Dekarwo sama Gus Ibu Oke kita lewat sini boleh langsung Nah ini sebenarnya kan belakangnya gedung BRI tadi ya Nah ini loh namanya kantor pos ke Bonrojo pintu masuknya ini Let's Oh boleh Ya gedungnya klasik ya Keren ya Nanti kita lihat dulu Oke Pak Bayar saat ini? Pergi? Oh oke Parkirnya pun di Pak Pergi? Oke oke Mata sebut Nah ini Dekung kantor pos ke Bonrojo Klasik 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 dan asik Oke saya parkir dulu Oke sudah sampai di kantor pos ke Bonrojo saya turun dulu Nah saya sudah tiba di kantor pos besar jalan ke Bonrojo Surabaya Tadi sudah masuk ke gedung yang besar itu dan tanya ke petugasnya Ternyata untuk pengambilan STR Itu ada di gedung sebelah Berarti di luar sini Nah Itu ya Kira-kira di sini yang ada Loket yang buka nanti saya langsung masuk aja Itu ada pengambilan kiriman barang luar negeri Coba saya lihat Apa betul di sini Tuh ini jam kerjanya Kalau Sabtu jam 8 sampai 12 Oke saya sudah di dalam gedung Apa di loket pengambilan barang luar negeri tadi ini Oke Nah Bu Di sini tempat ngambil STR ya Bu ya Oke Tuan Sewu ini saya ngambilkan istri saya Surat kuasa Surat kuasa ada di sini Iya iya Oke jadi bener ya kalau ngambil STR itu tempatnya di sini Iya Di loket pengambilan luar negeri ya Bu ya Iya Bukanya setiap hari ya Bu? Minggu libur ya Sabtu Minggu ya Minggu Dua libur kalau Sabtu buka sampai jam 12 Oke Jumat jam 11 Oke Jadi buat teman-teman dokter yang ngambil STR Di kantor pos ke Bonrojo, Surabaya Sabtu bisa ya Kalau mungkin hari kerja gitu masih kerja Ambil aja di hari Sabtu Kantor pos ke Bonrojo sini loket pengambilan STR Itu masih buka sampai jam 12 ya Tepuk Jadi karena saya ngambilkan, jadi harus isi formulir ini Ini kan dia punya kata, saat kuasa Iya, yang ngambilkan dua-duanya, yang ngambilkan sampaian ya Fotokopi juga pakai kata? Iya Kalau foto-fotokopinya kata nggak bisa ya? Nggak bisa Iya, yang ngambil Ini resinya Herman Saputra Katanya sampai tutup kopi Ini resinya Aku suka ketok Kok mati, sebutkan aja ya Oh iya, boleh E E A 22 22 33 33 59 59 38 38 99 HK HK E A 22 33 59 38 39 HK 32 40 42 42 42 42 42 43 42 44 44 45 45 Nah Ada tangan Ada tangan lagi Sama ya Bu Oke 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 STR nya sudah saya ambil ya Bu terima kasih ya Bu Terima kasih Nah halo Teman-teman Dokter yang mau ambil STR Di Surabaya Biasanya akan dapat surat panggilan Dari kantor pos besar Surabaya Di Jalan Kebun Rocok ini Dan kalian bisa datang ke sini Di hari kerja Ataupun kalau hari Sabtu juga bisa Masih buka Itu bukanya kalau Sabtu jam 8 Sampai jam 12 Kalau tidak diambil sendiri gimana? Kalau diwakilkan? Boleh Tapi syaratnya harus membawa surat kuasa Yang ditanda tangan di atas matre Kemudian jangan lupa membawa fotokopi KTP Yang memberikan kuasa dan yang diberi kuasa Nah tadi saya sudah mengambilkan STR milik istri saya Nah ini saya juga bisa sudah dapat Dan tadi saya lihat di dalam Ada mbak-mbak yang mau ngambil punya saudaranya Tapi dia tidak bawa fotokopi KTP Jadi dengan terpaksa Ya belum bisa diberikan Karena surat kuasa Sudah dijelaskan di surat undangannya itu Selain surat kuasa juga harus diberikan Fotokopi KTP yang Memberikan kuasa dan yang diberikan kuasa Oke terima kasih Oke Urusan di kantor pos sudah selesai Saatnya pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!